Hingga pada suatu hari Nabi Adam ini merasa sangat rindu sekali dengan kehidupan di surga Wah akhirnya untuk mengobati kerinduan beliau Allah SWT pun mengutus Malaikat Jibril untuk turun ke bumi Dan memberikan sebuah oleh-oleh dari surga kepada Nabi Adam AS Nah oleh-oleh yang dibawa oleh Malaikat Jibril itulah yang saat ini kita kenal dengan apa? Hajar Aswad Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak sudah tiba lagi kita di malam Rabu ya kan Seperti biasa malam ini saatnya aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah sejarah Islam lagi Kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah kisah sejarah Islam tentang sebuah batu yang dipercaya berasal dari surga Batu apa itu? Seperti yang aku tulis di judul wak malam ini aku akan bercerita tentang batu Hajar Aswad Batu Hajar Aswad dikenal juga dengan sebutan batu hitam Karena memang warnanya hitam kali wak Tapi jangan salah dulunya ketika batu ini pertama kali turun dari surga Warnanya putih bersih kali Bahkan lebih putih dari susu kata ya Barulah seiring dengan berjalannya waktu Batu putih ini berubah menjadi hitam legam Karena tertutup oleh dosa-dosanya Anak keturunan Nabi Adam atau manusia Atau kita ini lah Nah kisah seputar batu Hajar Aswad ini menarik kali wak Mulai dari cerita pada saat dia diturunkan ke bumi Kisah peletakannya di Ka'bah yang hampir membuat warga Mekah pada saat itu saling menumpahkan darah Hingga keinginan Jemaah Haji dan Umroh yang selalu berebut untuk mencium Hajar Aswad ini Nah penasaran dengan kisah selengkap ya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya Cekera Oke wak jadi seperti yang kita tahu semua Hajar Aswad saat ini ada di salah satu sudut Ka'bah Tepatnya di sudut tenggara sebelah kanannya pintu Ka'bah Seperti yang aku bilang tadi wak batu ini dulunya berwarna putih bersih melebihi putih susu Dengan ukuran panjang kira-kira 1 hasta atau kurang lebih 45 cm Nah kisah tentang kemunculan Hajar Aswad di muka bumi ini wak memang sering menjadi perdebatan Kalau misalnya kalian browsing-browsing lagi atau kalian misalnya dengar dari beberapa info Banyak sekali banyak kali yang mengatakan bahwa batu ini dibawa langsung oleh Nabi Adam Bertepatan pada saat beliau diturunkan ke bumi Bahkan ada juga tuh yang bilang waktu batu ini mau dibawa ke bumi Katanya Nabi Adam menyembunyikan batu ini di ketiak beliau Ada pula kayak gitu Ada loh wak kalian carilah ada informasinya kayak gitu Tapi ingat ya cerita aslinya gak kayak gitu wak ya Gak mungkin lah kayak gitu pula ya kan Nah jadi ceritanya pada masa itu Nabi Adam ini sudah lebih dulu turun ke bumi Hingga pada suatu hari Nabi Adam ini merasa sangat rindu sekali dengan kehidupan di surga wak Nah Allah SWT sebagai Tuhan yang maha mengetahui Itu ya tau mengenai kerinduan yang memang dirasakan sama Nabi Adam waktu itu kan wak Akhirnya untuk mengobati kerinduan beliau Allah SWT pun mengutus Malaikat Jibril untuk turun ke bumi Dan memberikan sebuah oleh-oleh dari surga kepada Nabi Adam AS Nah oleh-oleh yang dibawa oleh Malaikat Jibril itulah yang saat ini kita kenal dengan apa Hajar Aswat itu oleh-oleh dari surga dari Allah untuk Nabi Adam yang sedang merindukan surga Nah tapi disini sayangnya aku tidak menemukan informasi tentang apa yang terjadi pada Batu Hajar Aswat Sejak diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Adam wak Setelah dikasih sama Nabi Adam kami gak dapat lagi informasi setelah itu apa yang terjadi gitu lah Kalau misalnya kalian tahu apa yang terjadi setelah itu boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah ya Tapi yang jelas sejarah tentang Batu Hajar Aswat ini kemudian muncul lagi dalam kisah pembangunan Ka'bah wak Jadi dari Nabi Adam putus nih kami gak dapat informasi ini doang Ini yang kosong nih aku gak tahu informasinya apa Kalau misalnya kalian ada tambahin Tapi yang jelas kisah soal Hajar Aswat ini terdengar kembali pada saat Ka'bah ingin dibangun Makanya itu sekarang kita masuk ke cerita tentang pembangunan Ka'bah nih wak Ini ada kaitannya tentang Hajar Aswat pastinya Nah kisah tentang pembangunan Ka'bah ini wak juga menjadi salah satu pembahasan yang memang sering disalahpahami juga wak Dengan kehidupan surga ini aku ceritain dikit kenapa Ka'bah itu dibangun sama Nabi Adam Jadi pada saat Hajar Aswat sudah diturunkan Nabi Adam pun merasa rindu kembali nih wak dengan kehidupan surga Dimana pada saat itu Nabi Adam AS ingat betul dia bisa melihat 70 ribu malaikat Setiap harinya selalu tawaf mengelilingi Baitul Makmur Ada yang masih ingat Baitul Makmurnya Pak? Betul wak ya Baitul Makmur ini adalah Ka'bah bagi para penduduk langit Penduduk langit itu juga betawaf wak ya malaikat-malaikat betawaf juga Nah melihat kerinduan mendalam yang dirasakan oleh Nabi Adam AS Lagi-lagi Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk juga membangun Ka'bah di bumi Dimana tempat pertama kali dibangun tuh Nadia? Ya di tempatnya sekarang selama ini kita tengok lah wak disitu Ka'bah yang dibangun di bumi ini tepat berada di bawahnya Baitul Makmur wak Ini Ka'bah di bumi Baitul Makmur pas di atasnya pas Nah dibangun lah sama Nabi Adam wak Dan setelah Ka'bah itu selesai dibuat di tempat itulah wak Nabi Adam dan juga anak keturunannya melakukan tawaf Bahkan setelah turunnya perintah haji pada zaman Nabi Ibrahim AS Tawaf mengelilingi Ka'bah ini pun menjadi salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan Coba kalian bayangkan wak manusia sedang tawaf mengelilingi Ka'bah yang ada di bumi Ya tepat di atasnya pada saat yang bersamaan para malaikat juga tawaf mengelilingi Baitul Makmur Semoga kita datang kesana lagi wak ya amin Oke lanjut lagi nih wak ya Jadi beberapa abad kemudian setelah Ka'bah ini selesai dibangun sama Nabi Adam terjadilah itu sebuah bencana besar yang akhirnya menghancurkan bangunan Ka'bah Bencana besar apa itu? Itulah dia wak banjir bandang yang terjadi di zamannya Nabi Nuh Sapuan banjir bandang itu pun membuat bangunan Ka'bah yang dulunya dibangun Nabi Adam AS ini hanya tinggal pondasi-pondasinya aja wak Dan dari sisa pondasi itulah yang nantinya akan ditinggikan kembali atau direnovasi lagi nih sama siapa? Sama Nabi Ibrahim AS Nah kita lanjut lagi nih ya ke kisahnya Nabi Ibrahim AS Dan ini sudah di masanya Nabi Ibrahim AS Dan betul aja wak pada saat itu setelah kejadian atau mujizat Nabi Ismail ditukar dengan kambing pada saat mau disembeli oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail AS mendapatkan perintah lagi dari Allah SWT untuk membangun Ka'bah kembali Gak lama setelah perintah itu turun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun langsung lawa membangun Ka'bah tepat di pondasi yang masih ada di sana Yaitu pondasi di masa sebelumnya yang sudah dibangun sama Nabi Adam Itu lagi dilanjutkan sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS Nah dibangunlah sama mereka kan singkat cerita bangunan Ka'bah pun akhirnya selesai dan memang dibuat agak lebih tinggi sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Tapi di akhir proses pembangunannya wak Nabi Ibrahim tiba-tiba berkata kepada sang anak Nabi Ismail AS Wahai anakku coba bantu aku carikan batu yang kuat agar bangunan ini atau agar Ka'bah ini kuat juga pondasinya Kata Nabi Ibrahim dan FYI pada saat itu wak Ka'bah ini hanya dibangun dengan tanah liat yang dibasah-basahin dikeringin tempel lah kayak gitu wak ya Jadi memang hasilnya agak rapuh dan mudah hancur pastinya Nah dan tuh setelah mendengar perintah sang ayah dengan segera Nabi Ismail AS pun langsung berkeliling lah di sekitar sana untuk mencari batu Nah pada saat Nabi Ismail AS sedang berkeliling mencari batu wak disitulah Malaikat Jibril datang menemui Nabi Ismail dengan membawa batu hitam Sebuah batu yang sedang kita bahas malam ini batu apa itu? Batu hajar aswat dibawa lagi sama Malaikat Jibril Malaikat Jibril memberikanlah hajar aswat itu kepada Nabi Ismail AS Dan tidak lama kemudian Nabi Ismail pun langsung memberikan kepada ayahnya Nabi Ibrahim AS Nah pada saat Nabi Ismail membawa hajar aswat Nabi Ibrahim pun nanya Wahai anakku dapat dari mana kamu batu itu? Nabi Ismail AS langsung menjawab Batu ini aku dapat dari dia yang tidak memberatkan cucumu dan juga cucuku kata Nabi Ismail wak Nah tuh akhirnya Nabi Ibrahim pun menerima batu tersebut dan diletakkannya lah itu ke salah satu sudut fondasi kaabah wak Dimana posisi itu adalah posisi yang sama dimana saat ini hajar aswat berada Disitu ditaruh Nabi Ibrahim sekarang disitu juga tetap berada nyawa diubah-ubah Ya setelah hajar aswat diletakkan disana Allah SWT pun menyempurnakan proses pembangunan kaabah tersebut Dengan memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk menyuruh seluruh manusia di bumi ini untuk melaksanakan ibadah haji Di semua bumi wak ya bukan di Mekah aja semuanya Nah macam mana caranya Nabi Ibrahim memberitahu kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini Dulu gak bisa broadcast, gak bisa story, gak bisa macam-macam, macam mana caranya? Nah inilah mukjizatnya Nabi Ibrahim AS wak Beliau langsung pergi ke sebuah gunung tertinggi di Mekah pada saat itu Dan disanalah beliau berteriak memanggil seluruh manusia di bumi untuk datang beribadah haji ke Mekah Dan dari sanalah suara Nabi Ibrahim dibawa oleh angin ke seluruh pelosok yang ada di bumi Dari sanalah semua orang diperintahkan untuk diwajibkan beribadah haji di Mekah Dan gak lama kemudian orang-orang beriman pun mendengarkan kabar tersebut Dan mereka pun mulai berdatangan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji Nah ketika datang untuk beribadah haji inilah wak untuk pertama kalinya juga Manusia melihat batu hajar aswat Batu dari surga nih ha Nah bangunan Ka'bah yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Adam AS Dan juga ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS ini Pernah beberapa kali terkena bencana wak yang macam banjir bandang Terus pernah juga roboh gara-gara banyak kali orang taruh kiswah di atas kain-kain Di atas Ka'bah roboh deh jadinya dan lain-lain Jadi Ka'bah ini sempat rubuh sempat rusak lagi Makanya itulah wak selanjutnya masyarakat Qurais pada saat itu sepakat untuk melakukan pemugaran Atau renovasi Ka'bah lagi Nah pemugaran ini dilaksanakan dengan cara bekerjasama antar beberapa suku Arab yang ada di sana Mereka memperkokoh lah ini kan dinding-dinding Ka'bah itu dengan menggunakan batu-batu dan tanah liat Nah disini wak uniknya ketika orang-orang pada saat itu sudah saling mengumpulkan batu Sebagai material yang dipakai untuk perinnovasi Ka'bah ini Disini ada nih satu batu yang entah kenapa mereka gak berani sentuh Batu apa itu? Hajar aswat nih lah wak Diam kan aja mau mereka batu tuh kan Lalu singkat cerita ketika pembangunan Ka'bah ini akhirnya selesai Hanya ada satu yang belum mereka lakukan Udah selesai udah mau bubar lah ini kan Udah bagus udah Ka'bah ini Cuman satu aja yang belum mereka lakukan waktu itu wak Apa tuh? Peletakan kembali hajar aswat ke tempat semula Ya mereka tahu nih kalau peletakan hajar aswat ini tidak boleh dilakukan sembarangan orang Selain karena memang batu itu berasal dari surga Mereka juga tahu bahwa prosesi peletakan hajar aswat ini akan menjadi peristiwa bersejarah yang akan dikenang hingga kapanpun lah gitu kan Gak boleh sembarangan nih yang taruh disitu tuh Itu yang terakhir taruh siapa? Nabi Ibrahim Dan karena alasan tersebut disitu mereka mulai ribut lah wak Satu sama lain saling berselisih nih Hei bangun Ka'bah boleh kita sama-sama ya Tapi untuk peletakan batu hajar aswat itu suku kami yang berhak Oh kan banyak suku-suku tuh wak Mereka merasa banyak kepentingan juga Woi kami ini adalah keturunan asli Nabi Ibrahim Kami yang selama ini menjaga Ka'bah Oh pokoknya beradu-adu lah wak Ini udah aku ceritain lebih lengkap lagi wak di video aku sebelumnya soal kenabian rasul Seru kali kalian tonton lah itu please Waktu mereka beradu nih oh masya Allah Tapi intinya disini aku bilang Di tengah perselisihan para kepala suku yang mau berebut ingin meletakkan batu hajar aswat ini Semua kepala suku sama warga-warga suku itu udah mau saling baku hantam Wah udah siap pedang masing-masingnya Satu maju baku hantam itu Mekah tuh Nah di tengah situasi yang memanas ini beberapa orang Mekah paham Kalau hal ini jelas sangat-sangat membahayakan mereka yang ada di Mekah Akhirnya beberapa orang yang khawatir ini langsung lah wak mendatangi seseorang yang memang sangat dituakan Di Mekah itu untuk meminta solusi Nah orang yang mereka datangi pada saat itu adalah Abu Umayyah bin Mughira Nah di momen tersebut Abu Umayyah yang pada saat itu sudah berusia 100 tahunan lebih wak Jadi selain karena beliau ini adalah tokoh yang dituakan Dari segi usia beliau ini juga lebih tua dibanding yang lain yang ada di Mekah nih Dan beliau lah yang dianggap sebagai orang yang paling bijaksana diantara mereka semua Jadi bukan karena Abu Umayyah ini tua aja wak Tapi memang beliau bijaksana juga Oleh karena itu Abu Umayyah ini sering sekali didapuk Sebagai penentu keputusan terakhir di Mekah kalau misalnya ada konflik Dalam banyak masalah yang pernah terjadi di sana Kalau Abu Umayyah ini sudah memberikan pendapatnya wak Maka bisa dipastikan seluruh orang Arab pasti akan denger sama dia Nah ya Nah dan tuh akhirnya kan Abu Umayyah dikasih tau nih sama orang yang khawatir Tolonglah datang kesana Abu Umayyah ini Mekah dah mau perang ini Masingkat cerita Abu Umayyah pun segeralah itu datang ke sekitar Kaabah Untuk menemui mereka yang mau baku hantam nih Melihat kedatangan Abu Umayyah seketika semua orang di sana tenang Dan bersiap mendengarkan apa yang akan menjadi solusi dari beliau Karena mereka tahu kalau Abu Umayyah sudah datang Ini pasti dia jadi penentu terakhir Pada saat itu Abu Umayyah pun berdirilah di atas sebuah batu yang ada di sana Wahai kaumku demi Allah Jika kalian saling bunuh membunuh Maka nanti siapa yang akan tinggal di Mekah? Siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin Mekah? Sementara kalian adalah penduduk asli Mekah? Siapa? Diam tuh mereka semua yang baku hantam tadi tuh Diam semua mendengar ucapan beliau Gak lama kemudian Abu Umayyah bilang lagi Saran saya kalian harus memilih satu hakim Yang menjadi penengah di antara kalian semua Yang menentukan siapa yang berhak meletakkan hajar aswat itu Nah orang-orang ini jawab lagi Oke baik kami setuju ya Abu Umayyah Tapi kira-kira menurut anda siapa nih orang yang layak menjadi hakimnya? Ya kan? Bukan yang naruh ini hakimnya dulu nih kita tentukan Baiklah begini Saya yang akan tentukan siapa hakimnya Tapi sebentar saya mau mengambil kesepakatan terlebih dahulu ya Ya kata mereka Oke kalau saya sudah tunjuk satu orang hakim Maka semua orang yang ada disini Kalian-kalian semua harus terima dan sepakat Setuju? Setuju Kata orang kami sepakat Abu Umayyah Kata tuh setelah semua orang sepakat Abu Umayyah pun seketika mengatakan sesuatu yang Masya Allah bijaknya wak Kalian tau apa? Waktu itu tuh orang-orang kaum-kaumnya pada mikir Oh ini pasti Abu Umayyah milih aku nih jadi hakim Oh enggak pasti dia milih dia Pasti milih Fulan Pasti milih Fulan Ternyata enggak wah eh Di saat orang-orang mengira Abu Umayyah ini akan menunjuk mereka sendiri menjadi hakim Abu Umayyah justru berkata Kalian lihat dari sini ya Di ujung sana Di ujung jauh nun sana Tampak ada pintu gerbang Mekah kan? Tampak Kata mereka Baik Siapapun orang pertama Yang masuk melewati pintu gerbang Kak Bah itu Mau laki-laki Mau perempuan Tua Muda Anak kecil Berapapun usianya Maka dialah yang akan menjadi hakim Setuju? Setuju Kata kaum-kaum ini Jadi siapa yang masuk Yang muncul dari pintu gerbang Mekah tuh Nah dia lah yang jadi hakim Kan? Dan tepat setelah Abu Umayyah menyampaikan hal itu wak Seluruh mata mereka yang ada di Ka'bah nih Yang ada di Mekah nih Tertuju Ke pintu gerbang Mekah Semua pada nengok kan Siapa nih yang datang nih? Siapa nih yang datang nih? Mereka enggak sabar nih wak Menantikan siapa orang yang akan masuk ke Mekah dari pintu tersebut Dari gerbang itu Dia lah yang akan menjadi hakim kami Semua wak Enggak ada yang berkedip tuh Semua nih wak ke sana kan Ditunggu punya Tunggu wak Tidak lama kemudian Datang lah ini Seorang laki-laki yang tampak masuk dari gerbang tersebut Dan bisa kalian tebak siapa laki-laki itu wak? Masya Allah dia adalah Junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masuk Nabi Muhammad Wak Ya Allah merinding aku By the way wak Perlu kalian ingat bahwa peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad Belum Belum diangkat menjadi Nabi Ada yang bilang kalau peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum kenabian Nabi wak Tapi yang jelas waktu Nabi masuk Nabi itu belum berstatus sebagai Nabi Belum berstatus sebagai Rasul ya Masuklah Nabi Muhammad kan wak Dan ternyata juga wak yang reputasi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Beliau ini sudah terkenal sangat baik wak Image-nya Rasul pada saat itu sudah baik Sudah bagus sekali lah Dan ketika orang-orang Mekah ternyata melihat bahwa Nabi Muhammad lah Yang pertama kali masuk ke gerbang itu Yang itu berarti dialah yang akan menjadi hakim mereka Seketika semua orang yang ada di Mekah Semuanya Semuanya nih wak ya Serentak ngomong apa? Dialah orang terpercaya dan paling jujur Dialah orang terpercaya dan paling jujur Dialah orang yang terpercaya dan paling jujur Dan kami ridho Kata mereka semua Masya Allah merinding aku mau nangis aku Ya Allah Tiga kali wak diulang sama mereka Mereka semua ya Mereka semua Nggak ada yang berada di yeko Dia nggak ada dong Ridho semuanya wak Masya Allah Nabi Muhammad datang nih Ditanya lah kan ada apa wahai saudara ku Waudah lah itu Mereka semua pun langsung menceritakan Kejadian dan juga kesepakatan Yang baru saja terjadi Di antara mereka tadi Mulai dari perebutan Hajar Aswad Sampai dengan terpilihnya Beliau sebagai hakim Atau Rasulullah sebagai hakim Nah setelah mendengarkan cerita tersebut Nabi Muhammad SAW pun berkata Baiklah kalau begitu Saya bersedia menjadi hakim Ini ada kali dua tahun yang lalu Aku ceritain soal ini Dan itu lebih lengkap lagi Kalian boleh nanti abis video ini Kalau misalnya tertarik ke video yang Aku bilang ini wak ya Tapi yang jelas Tidak lama setelah itu Nabi Muhammad pun tiba-tiba Melakukan sesuatu yang jarang beliau lakukan wak Yaitu apa? Membuka kain jubahnya Tentu pada saat itu Rasulullah pake baju dalam lagi Tapi beliau buka kain jubah di luarnya Macam oternya lah gitu Dan kalian tau apa yang dilakukan Rasulullah pada saat itu wak? Kain jubah itu beliau letakkan di atas tanah Di... apa yang namanya? Dibentangkan gitu di atas tanah Dan setelah itu Rasulullah sendiri Yang langsung memegang Hajar Aswad Sat... diletakkannya lah Di atas... Apa? Apa tadi? Jubah tadi kan Ntar Nah setelah Hajar Aswad ini berada di atas kain jubahnya wak Rasulullah SAW pun langsung Memanggil semua kepala suku Kepala suku aja ya Semua kepala suku yang ada di Mekah Untuk ikut memegangi Sisi kain jubahnya Satu pegang sini Suku fulan pegang sini Kepala suku fulan pegang sini Pokoknya pegang nih masing-masing nih Dan sesuai instruksi Rasulullah SAW Ada sekian belas kepala suku Yang ikut memegang sisi kain jubah beliau Dan tanpa menunggu waktu yang lama Sekian belas orang itu pun Sekian belas kepala suku itu pun Secara bersama-sama Menggotong kain jubah Rasulullah Yang di atasnya ada Hajar Aswad Jadi seolah-olah berbelasan kepala suku ini Juga ikut mengantarkan Hajar Aswad Dan berjalan mendekat ke arah Kak Bahaya Allah merinding aku Dengan begitu secara tidak langsung Mereka semua sudah ikut serta Dalam mengangkat Hajar Aswad ini Wak Lalu setelah mereka semua sampai Di dekat lokasi dimana Hajar Aswad ini Akan diletakkan Mereka pun dengan kompak Dengan tanpa instruksi Menghentikan langkah mereka Nah disitulah Wak Rasulullah SAW Sendirilah yang kemudian Mengangkat Hajar Aswad itu Dan meletakkannya Di tempat semula Rasul yang naruh untuk ketiga Yang pertama Nabi Adam Kedua Nabi Ibrahim Ketiga Rasulullah SAW Masya Allah Allah Ya Allah Jadi memang sebelum beliau jadi Rasul Wak Beliau sudah terkenal bijak kali Dan gak ada yang protes Gak ada yang protes Rasulullah bukan kepala suku loh ya Itulah image Rasulullah Di mata para warga Mekah itu Memang paling jujur Dan bisa dipercaya Udah Ridho mereka semua Nah itulah Wak Kisah tentang peletakan Hajar Aswad Yang terakhir dilakukan di muka bumi ini Yaitu ketika Diletakkan langsung oleh Rasulullah SAW Nah sekarang kita masuk ke segmen terakhir Yaitu tentang Kemuliaan Hajar Aswad Ya Tapi sebentar dulu Sebelum kita masuk ke cerita Tentang kemuliaan Hajar Aswad Aku mau selipin sedikit Cerita tentang Hajar Aswad Yang pernah dicuri Wak ya Jadi ceritanya Wak Dalam catatan sejarah Diketahui bahwa Pada tahun 930 Masehi Batu Hajar Aswad ini Pernah sempat dicuri Wak Sama kaum Karamitah Kelompok Syiah Dari Arab Timur katanya Dan setelah pencuri yang itu terjadi Batu Hajar Aswad ini Sempat menghilang loh Wak Selama 33 tahun lamanya Dan kaum Karamitah ini Baru mengembalikan Hajar Aswad Pada tahun 953 Masehi Tapi sayangnya Pengembalian itu Ternyata dilakukan Dengan cara yang tidak baik Dilempar sama mereka Alhasil Batu Hajar Aswad ini pun Pecah lah itu Menjadi beberapa bagian Nah Pecahan-pecahan Batu Hajar Aswad Tidak kececer Kayak gitu maksudnya Barulah setelah itu Batu besar tadi pun Diberikan pelindung gitu lah Yang bentuk yang macam Cangkang kan Yang terbuat dari besi Berwarna perak Supaya apa? Supaya gak mudah pecah Nah keberadaan Hajar Aswad Di Mekah ini Tentu sangat menarik Perhatian siapapun Yang melihatnya Dari seluruh jamaah Haji dan umroh Yang datang kesana Wak ya Banyak dari mereka Yang berebut nih Untuk menyentuh Dan mencium Hajar Aswad Kenapa kayak gitu? Ya ternyata hal ini Terjadi bukan tanpa alasan Wak Orang-orang Mencium Hajar Aswad Adalah karena Hal tersebut juga Pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wak Ini asal usulnya ya Jadi dalam sebuah riwayat Wak Disebutkan bahwa Suatu hari Ketika sedang berada Di dekat Hajar Aswad Seorang sahabat bernama Ibnu Hisham Bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Apa sebenarnya yang membuat Engkau mendatangi Hajar Aswad ini? Mendengar pertanyaan tersebut Dengan tenang Rasulullah menjawab Barang siapa Yang menyentuhnya Maka dia seakan-akan Sedang menyentuh Tangan Tuhan Yang Maha Penyayang Itu kata Rasulullah Wak Masya Allah Dengan menyentuh Batu Hajar Aswad Diibaratkan Macam lagi Menyentuh Tangannya Allah SWT Itu Ucapan Rasulullah tadi Wak Jelas menunjukkan Bahwa Hajar Aswad Adalah batu yang mulia Ya kan Tapi Tapi garis bawahi Wak Ketika kita akan Menyentuh dan menciumnya Kita juga harus ingat ya Kita harus ingat bahwa Niat dalam hati ini Nggak boleh macam-macam Nggak usah macam-macam Pokoknya niatnya Hanyalah Untuk menyentuh Dan menciumnya saja Bukan untuk berdoa Meminta sesuatu Ingat Bukan untuk berdoa Meminta sesuatu Nanti jadi musrik Kelayan pegang Sentuh cium Dah Dan terkait dengan hal ini Wak Umar bin Katab sendiri Juga pernah menegaskan Secara langsung ya Wey Umar insya Allah Anakku kasih nama Umar lah Mendolakan sekali Umar Umar sayang So mau Umar Umar apa enggak Umar Nanti lapangnya pandai aku Oke secara tidak langsung Umar sendiri pun sempat Menegaskan hal ini Kepada seluruh umatnya Wak Jadi ceritanya waktu itu Ketika musim haji Tiba di masa Kekhalifahan Umar bin Katab Umar dan banyak umat muslim lainnya Datang lah ini kan Ke Mekah Untuk berhaji Dan ketika sedang Akan melakukan tawaf Wak Di hadapan banyak orang Umar bin Katab Radia Allah Berdiri Di depan Hajar Aswad Sambil berkata Dengan suara keras Supaya didengar Sama semua orang disana Bilang apa? Wahai Hajar Aswad Demi Allah Aku tahu kau hanya batu biasa Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu Maka aku tidak akan pernah menciummu Itu kata Umar bin Katab Wak Dari ucapan beliau ini Secara tidak langsung Umar bin Katab Mengingatkan nih Keseluruh umat muslim Bahwa Mencium Hajar Aswad Adalah hanya karena Meniru perilaku Rasulullah Karena Rasulullah adalah orang yang terjamin Akhlaknya Sehingga apapun yang beliau lakukan Pasti baik dan boleh sekali ditiru Perilakunya saja ditiru Tidak usah dimacam-macamin Itulah kenapa ini Aku kalau misalnya berdoa Ini agak out of context Tapi aku pengen ngomongnya Segampang-gampangnya berdoa Menurut aku yang sedang hamil ini Adalah Ya Allah ya Robi Jadikanlah anak keturunanku Bisa mencontoh perbuatan Rasulullah Itu aja Itu langsung Paket komplit Insya Allah ya anak ya Amalkan perbuatan Rasul Ya anak ya Baik anak ibu Nah gitu Jadi ingat baik-baik nih Sentuh Dan ciumlah Hajar Aswad Dengan niat baik Selain untuk menghindari Mushrik Dari sebuah hadis yang diriwayarkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash Rasulullah juga pernah berkata Hajar Aswad Akan datang Pada hari kiamat Dengan bentuk yang lebih besar Daripada Gunung Abu Kubais Ya Dia memiliki lidah dan dua bibir Yang bisa berbicara tentang Siapa saja yang menyentuhnya Dengan niat baik Dan siapa yang menyentuhnya Dengan niat jahat Dia adalah tangan kanan Allah Yang dipakai Untuk menyalami Ciptaannya Di muka bumi ini Aduh mudah Masya Allah Semoga kita dipermudah Untuk pergi umroh dan haji ke Mekawa Ya amin ya Rabbal Alamin Aku doakan semoga kalian semua disini Dan kita saling mendoakan juga Semoga kita diberikan kesempatan Untuk menyentuh Hajar Aswad Secara langsung Amin ya Rabbal Alamin Ingat Cuma sentuh Cium aja Insya Allah dapat kesempatan itu Sampai muncrat aku Kayaknya tadi Basah bibir aku Oke Wak Jadi itu tadi kisah tentang Batu Hajar Aswad Jadi bisa dibilang Batu ini adalah Salah satu benda yang Sangat-sangat bersejarah Sekali bagi umat muslim Kisahnya saja sudah muncul Dari zaman Nabi Adam Lanjut ke Nabi Ibrahim Dan ke masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Alhamdulillahnya Allah juga terus Selalu menjaga batu ini Hingga akhirnya sampai Di masa sekarang Kita hidup Masya Allah Jujur aku merinding kali Wak Ketika ingat Kalau Hajar Aswad ini Berasal dari surga Kebayang gak kalian Wak Ada loh benda dari surga Yang bisa kita lihat langsung Di bumi Bisa kita sentuh Bisa kita tengok Bisa kita cium Nyata bentuknya Terlihat depan matanya Masya Allah Tidak bosan-bosan Aku mengajak kalian semua Untuk berdoa Semoga Allah SWT Mengundang kita semua Untuk hadir ke rumahnya Dan bisa bersalaman Dengan Allah SWT Melalui Hajar Aswad ini Wak ya Tapi ingat Aku gak bosan-bosan Nginggagitin kalian ini Jangan sampai mengarah Ke hal yang musyrik Wak ya Dan tetap niatkan Untuk tujuan yang baik Ya Oke Jadi sekian dulu Kisah tentang batu Hajar Aswad Aku mohon-mohon Kalau misalnya ada Informasi yang keliru Atau kurang lengkap Kalian boleh tambahin Dan juga perbaiki aja Di kolom komentar di bawah Dan berbagi pengalaman juga dong Buat kalian yang sudah Berhasil Menyalami Allah Atau berhasil mencium Dan menyentuh batu Hajar Aswad Aku belum berhasil Karena aku belum dapat Panggilan ke sana Wak eh Berbagi pengalaman kalian ya Dan juga informasi yang kalian tahu Soal Hajar Aswad Dan tidak kesebutkan disini Oke Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk hidup dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu Informasi menarik dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye